assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya mau menuju ke dawatan melintas melalui jalur tapak jarak ini lumayan ekstrim karena jalannya melancat menuju dukit dimana di atas ada sebuah situs peninggalan berubah masyarakat sekitar menyertikan dengan situs tapak jarak kayaknya jalanan yang ini yang dicor ini baru saja dicor lagi karena waktu ya kemarin saya jalanan sih itu ada jalanan ini lumayan enak untuk dilalui mungkin sampai ujung tisa ini mungkin karena jalanan sebenarnya jalanan ini bukan satu-satunya diakses juga dan menuju wangi kalau dari bawah paling mudah ya lewat sini karena biasanya marah masyarakat kalau ke lauk kemasarannya akses jalan utamanya ke sini jadi disana hutan mau turun menjual hasil ini yang memasaknya lewat sini jadi bisa dicatangkan jalur utama salah satu jalur utama dan disantan menuju ke selauh ini ada pohon yang roboh tadi belum seperti lubang kayaknya kita udah masuk perbatasan dan disantan petani jalan yang lumayan ini bukan lumayanlah ekstrim lah pokoknya salah seorang pemuda disantan petan namanya Mas Agus sering mengeksplor keindahan kita pacaran sih berharap semoga saja ada pemerintah setempat ataupun pemerintah kabupaten bisa menggrosorkan dana-dana sehingga masyarakat bisa mendapat perhatian lebih sehingga perekonomiannya dapat meningkat dengan adanya wisata alam di tapak tapak jalan ini salut juga juga buat Mas Agus yang gencer banget mempromosikan situs tapak jalan semangatnya saya ajung Jos pokoknya ini kita sudah mulai masuk ke area situs tapak jalan ya tapi kayaknya saya nanti tidak akan mampir ataupun cuman melintas aja karena waktu jelas sore udah mau maghrib jadi keburu nanti telat acaranya jadi langsung aja cuman sebatas kualitas aja tadi itu ada situs tapak jalan ini di mana di mana di situ ada apa ya kemandangannya lumayan pasti di atas bisa melihat bukit-bukit kemudian dan juga bisa melihat matahari tenggelam dengan rendahnya buatan pada dasarnya masyarakat cukup giat untuk mempromosikan mempromosikan daerah sini agar bisa diperhatikan lebih dari pemerintah sehingga dapat gelontoran dana untuk pembangunan jalan jadi akses jalan ke sini bisa lebih mudah nah salah satunya ini jalan cor ini baru eh karena semu kemarin belum ada ini ini salah satu obelah bukti bahwa masyarakat ini bener-bener gigi memperjuangkan daerahnya untuk mendapatkan perhatian lebih sehingga tidak tertinggal lagi oleh desa-desa yang lain jalanan ini menjadi histori dari kakak impar saya karena waktu hamil dan mau melahir melahirkan di bawah kita turun ke puskesmas karas laut tanah ke bawah cuman belum sampai ke puskesmas di tengah jalan di daerah sini kita tepatnya ngalurkan sangat sebentar pohon-pohon inilah pohon daerah sinilah itu melahirkan di sini jadi keponakan saya itu lahirnya disini jadi trending bisa diponorogo waktu itu waktu itu topik utamanya yaitu istri dari kakak ipar saya melahirkan disini selalu juga bahwanya Alhamdulillah lahir dengan selamat lancar meski di tengah hutan ini kita sudah masuk ke desanda hutan sudah ada pemukiman semuanya penduduknya tapi rumahnya terpencil terpisah-pisah jaraknya jauh dari rumah penduduk yang lainnya salah satunya ini jalannya ada dua arah tapi saya ambil yang arah ke kiri mau menuju ke rumah kakak impar saya semuanya lumayan lebar jalannya Oh gawat wow kita ambil jalan pinta saja yang buruk ini jalan lama sudah nggak direwati motor cuman saya memaksakan yang dirinya karena masih bisa diakses sebenarnya meskipun maka sulit ya lanjut ini jalan menuju ke rumah kakak impar saya jalannya kecil satu-satunya jalan sayangnya ya namanya di pegunungan ya seperti ini maklum maklum hahaha Assalamualaikum badiannya sambung minggan udara nggak yalan akan menuju ke rumah kami menuju ke rumah mungkin satu-satunya jalan saya tidak dikecil Dan akan menjagat Alhamdulillah Mbak Diani masih di rumah jadi kita bisa naik bareng di buka bersama bisa ngumpul bareng-bareng biar lebih seru nampaknya sudah mau maghrib sebentar lagi tapi kita masih di indah petang di buka bersama dan di buka bersama dan di buka bersama selamat menikmati 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 selamat menikmati